Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Prantus Kita kali ini akan membahas tentang sejarah kelas 10 KD 3.2 garis miring 4.2 dengan judul Kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan Next Nah, konsep perubahan dalam sejarah Selain membahas manusia atau masyarakat Sejarah juga melihat hal lain dalam hal perkembangan keberlanjutan atau kesinambungan pengulangan dan perubahan Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat Heralitus Heraklitus mengatakan Pantarei Artinya, tidak ada yang tidak berubah semuanya mengalir Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah dari Heraklitus Next Berkaitan dengan perubahan Ada dua jenis perubahan yaitu evolusi dan revolusi Berikut penjelasannya Diambil dari Suryo Nosukanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar Tahun 2012 Halaman 269 Next Evolusi Evolusi adalah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat Contoh evolusi Perubahan fisik manusia purba dan perubahan kehidupan manusia dari berburu dan mengumpulkan makanan ke arah bercocok tanam Sedangkan revolusi adalah perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat Contoh revolusi antara lain revolusi agraria di Indonesia dan revolusi industri di Inggris Next Perubahan dalam kehidupan manusia juga ditentukan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal Next Di antara faktor internal atau intern adalah pertama ada perubahan penduduk Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk di daerah yang dituju Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat seperti munculnya berbagai profesi Faktor internal yang kedua penemuan-penemuan baru seperti perubahan zaman yang serba cepat saat ini Poin ketiga konflik dalam masyarakat Contohnya konflik antar teman di sekolah konflik dapat berubah kepribadian orang-orang yang terlibat di dalamnya misalnya jadi murung pendiam tidak mau bergaul dan yang lainnya Poin keempat faktor internal adalah revolusi dalam tubuh masyarakat Revolusi di Indonesia pada tahun 1945 tanggal 17 bulan Agustus mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional Next Faktor external ada dua yaitu faktor alam dan peperangan alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta pada alam alam sebagai sumber daya penyediaan bahan-bahan makanan Poin kedua peperangan umumnya terjadi pada negara yang kalah perang biasanya negara yang menang cenderung memaksakan nilai-nilai budaya cara-cara dan lembaga kemasyarakatannya kepada negara tersebut Next Konsep berkelanjutan dalam sejarah Menurut Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi yaitu penglihatan ke masa silam masa sekarang dan masa depan Next Konsep berkelanjutan dalam sejarah seperti halnya perlawanan rakyat Aceh dalam empat fase Pertama fase 1873-1875 di saat perang dipimpin langsung oleh para sultan dan fase kedua yang berlangsung antara tahun 1876-1896 di saat kepemimpinan beralih pada ulu balang dan sultan hanya sebagai simbol pemersatu fase ketiga tahun 1896-1903 ketika ulama juga turut mengambil peran dalam perang Aceh fase ini berakhir dengan ditandai menyerahnya tuanku Muhammad Daud Shah dan fase keempat merupakan fase dimana terjadi pertempuran besar di beberapa tempat mulai dari Aceh Besar, Bidi, Aceh Tengah, dan Aceh Barat melalui fase-fase ini Ibrahim Alfian menggunakan pendekatan analisis struktural sehingga perang Aceh dilihat sebagai proses yang berlapis-lapis bukan sekedar peristiwa tunggal next terima kasih jangan lupa subscribe channel Pramptus untuk mendapatkan materi-materi pelajaran sekolah yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati